Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soli wassalim ala muhammad wa ala ali muhammad. Kumpulan hadis, hijrah. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soli dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Ada pun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis Riwayat Buhori dari Abu Musa, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah solalohu alaihi wassalam lalu dia berkata, Aku bayat berjanji setia, dengan Anda akan ikut hijrah dan jihad, karena aku mengingini pahala dari Allah. Nabi solalohu alaihi wassalam bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, bahkan keduanya masih hidup. Nabi solalohu alaihi wassalam bertanya lagi, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Jawabnya, ya, sabda Nabi solalohu alaihi wassalam, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, lalu berbaktilah pada keduanya dengan sebaik-baiknya. Hadis Riwayat Muslim Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan, bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan, barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis Riwayat Buhori Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah solalohu alaihi wassalam mengenai hijrah. Beliau lalu menjawab, celaka kamu. Sesungguhnya perkara hijrah itu sangat berat. Apakah kamu mempunyai unta? Badui itu menjawab, ada. Beliau bertanya, apakah kamu telah membayar sakatnya? Dia menjawab, ya, beliau bersabda, kalau begitu beramallah di negerimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyianyiakan pahala amalmu sedikitpun juga. Dan telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin, Abdurrahman ad-Darami telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Ausai dengan isnat seperti ini. Namun dia menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak menyianyiakan dari amalanmu sedikitpun. Dan dalam hadis tersebut juga ditambahkan, beliau bersabda, apakah kamu telah memerah susunya? Dia menjawab, ya, hadis riwayat muslim, wanita-wanita mukmin apabila mereka melakukan hijrah kepada Rasulullah, maka mereka diuji dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai nabi apabila wanita-wanita mukmin datang kepadamu melakukan bayat. Hadis riwayat Ibnu Majah, dari Abu Hurairah Rodiyalohu Anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dari Abdullah bin Amru bin Esh Rodiyalohu Anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang menjadikan muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan tangan perbuatannya. Sedangkan muhajir orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mutafakun Alaihi, teks lengkap ayat tersebut adalah, Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan bersina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, serta tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Mumtahana ayat 12 Ibnu Abbas menerangkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kewajiban hijrah setelah futuh Mekah, melainkan jihad dan niat, maka jika diseru perang segeralah penuhi panggilan tersebut. Hadis Riwayat Bukhori Hijrah tidak terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan senantiasa diterima hingga terbitnya matahari dari arah barat. Apabila telah terbit dari arah barat, ditutuplah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya, dan cukuplah manusia amal yang telah dilakukannya. Hadis Riwayat Ahmad, yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan kitabulah Al-Quran, jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah, jika dalam as-sunnah hadis kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah sama, maka yang pertama-tama masuk Islam, dan jangan seseorang mengimami seseorang di daerah wewenangnya, dan jangan duduk di rumah seseorang di ruang tamunya, kecuali telah mendapatkan izin darinya. Kata Al-Ashad dalam periwayatannya dengan redaksi, maka yang menjadi pertimbangan kapasitas adalah keislaman dan usia. Hadis Riwayat Muslim Rasulullah S.A.W. bersabda, ibadah dalam kondisi huru-hara bagiku sama seperti melakukan hijrah. Hadis Riwayat Ibnu Majah Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasul S.A.W. menerima wahyu ketika berusia 40 tahun, kemudian tetap di Mekah selama 13 tahun, kemudian diperintah hijrah. Beliau hijrah ke Madinah dan berada di sana selama 10 tahun hingga wafat. Hadis Riwayat Ahmad, Bu Khori, ketika kami sedang berada di Yaman, kami mendapat informasi tentang tujuan hijrah yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. lalu kami pun turut pergi untuk berhijrah ke wilayah tersebut Habasyah. Pada saat itu kami terdiri dari diri saya sendiri dan dua orang saudara laki-laki saya. Saya adalah orang yang paling kecil, sementara saudara saya yang satu bernama Abu Burdah dan yang lainnya bernama Abu Ruham. Abu Musa berkata, mereka terdiri dari beberapa orang atau 53 orang atau 52 orang dari kaum kami. Abu Musa berkata, kami berlayar hingga terbawa oleh perahu kami ke Raja Najasyi di Habasyah. Kemudian kami bergabung dengan Jafar bin Abu Tolib beserta rombongannya di sisi Raja Najasyi. Jafar berkata, sesungguhnya Rasulullah S.A.W. telah mengutus kami kemari. Selain itu, beliau juga menyuruh kami untuk menetap sini. Oyeh karena itu, menetaplah kalian bersama kami. Abu Musa berkata, lalu kami tinggal bersama Jafar hingga kami semua datang. Abu Musa berkata, kami semua bertemu dengan Rasulullah S.A.W. di Madinah, ketika beliau telah memenangkan perang Haibar. Beliau memberikan jatah rampasan perang kepada kami. Beliau tidak memberikan jatah rampasan perang sedikitpun kepada orang yang tidak ikut dalam penaklukan Haibar, kecuali kepada orang yang ikut berperang bersama beliau dan kepada orang yang ikut dalam rombongan kami bersama Jafar dan kawan-kawannya. Abu Musa berkata, ada sebagian orang muhajirin dari Mekah yang mengatakan kepada kami yang bergabung dalam pelayaran hijrah ke Habasyah. Kami memungguli kalian dalam masalah hijrah. Abu Musa berkata, Asma, binti Umais, yang termasuk dalam rombongan pelayaran kami, pernah berkunjung ke rumah Hafsah, istri Rasulullah S.A.W. Asma, pernah turut hijrah ke Raja Najasyi. Pada suatu ketika Umar bin Hatab Rodiyalohu Anhu masuk ke rumah Hafsah, kebetulan Asma sedang berada di situ. Ketika Umar Rodiyalohu Anhu melihat Asma ada di dalam rumah, maka ia pun bertanya, siapa ini hai Hafsah. Hafsah menjawab, dia adalah Asma, binti Umais. Petik 1, Umar bertanya lagi, apakah ia pernah ikut hijrah ke Habasyah dengan berlayar. Asma, binti Umais menjawab, ya, saya turut hijrah ke Habasyah. Umar Rodiyalohu Anhu melanjutkan ucapannya, kalau begitu, kami lebih berhak terhadap Rasulullah daripada kalian. Asma, menjadi marah dan berkata, kamu berdusta hai Umar. Demi Allah, kalian memang menyertai hijrah Rasulullah S.A.W. Tapi beliau memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan memberi nasihat orang yang tidak mengerti di antara kalian, sedangkan kami berhijrah ke suatu negeri yang amat jauh di Habasyah yang penuh dengan tantangan karena Allah dan Rasulnya. Demi Allah, saya tidak akan makan dan minum sebelum saya laporkan ucapanmu itu kepada Rasulullah S.A.W. Karena kami merasa dihina dan dicemaskan. Oleh karena itu, akan saya adukan persoalan ini kepada Rasulullah S.A.W. Demi Allah, saya tidak berdusta dan tidak mengada-ada. Abu Musa berkata, ketika Rasulullah S.A.W. datang ke rumah Hafsah, maka Asma, pun langsung menghadap beliau dan mengadukan persoalan yang mengganjal hatinya, Ya Rasulullah, Umar bin Hatab tadi mengutarakan begini dan begitu. Mendengar pengaduan Asma binti Umais itu, Rasulullah S.A.W. berkata, ketahuilah olehmu, Hai Asma, Umar bukanlah orang yang lebih berhak daripada kalian terhadapku. Umar dan para sahabatnya hanya mendapat ganjaran pahala sekali hijrah. Sebaliknya kalian yang tergabung dalam hijrah dengan mengendarai perahu itu mendapat dua kali pahala hijrah. Asma, binti Umais berkata, setelah itu, saya melihat Abu Musa dan para sahabat yang tergabung dalam hijrah ke Habasyah dengan mengendarai perahu datang berbondong-bondong untuk bertanya kepada saya tentang hadis ini. Di dunia ini tidak ada yang ibi menyenangkan dan membesarkan jiwa mereka dan apa yang disabdakan Rasulullah kepada mereka. Abu Burda berkata, Asma, berkata, sungguh saya lihat Abu Musa dan ia meminta saya memulangi lagi hadis itu. Hadis riwayat Muslim, orang hijrah adalah yang meninggalkan segala yang dilarang Allah SWT. Hadis Ahmad, Ibnu Hiban, orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan segala keburukan, hadis riwayat Tabrani, disampaikan dalam hutbah haji wadah oleh Rasulullah SAW. Setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dari Abu Kirsyafah Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW, alaihi wassalam, bersabda, Wahai manusia, berhijrahlah kalian dan berpegang teguhlah pada Islam. Karena hijrah tidak akan pernah berhenti selama jihad masih ada. Hadis riwayat Tabrani, dari Anas bin Malik Rodiyallahu, Anhu, Rasulullah SAW, alaihi wassalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Wahai anak Adam. Seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh isi bumi lalu kamu menemui ku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, miscaya aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi, Abdullah ibn, Amr Rodiyallahu, Anhumah, berkata bahwasannya Rasulullah SAW, alaihi wassalam bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah. Orang-orang terbaik di muka bumi adalah mereka yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi Ibrahim Syam. Lalu yang akan tersisa di bumi, selain Syam, adalah seburuk-buruk manusia. Bumi memuntahkan mereka, Allah akan membenci mereka, dan api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!